Vaksin DTAP Penggulan yang pertamanya, vaksin DTAP ini lebih sedikit nimbulkan demam pasca vaksinasi ketimbang vaksin DTWP. Sebagaimana kita tahu ya, vaksin DTAP itu terkenal karena bikin demam pada anak-anak pasca vaksin. Nah, pemberian vaksin DTAP ini menurunkan resiko demamnya pada anak dibandingkan kita menggunakan DTWP. Walaupun secara teori, dua-duanya dan faktanya ya, masih bisa bikin demam, tapi resiko demamnya lebih rendah pada DTAP. Alasan yang kedua, pemberian vaksin DTAP ini lebih sedikit menyebabkan nyeri pada lokasi bekas suntikan ketimbang kita menggunakan DTWP. Sebagai mana kita tahu ya, kalau tenaga kesehatan ini kan kita tiap 10 tahun sekali disuntik pakai TD ya, dan itu pegel. Nah, ketika kita berikan vaksin DTAP pada anak, itu sebetulnya lebih sedikit menyebabkan nyeri pasca vaksinasi ketimbang kita pakai DTWP. Sehingga, secara kesimpulan, DTAP lebih baik dalam efek samping nyeri pada lokasi suntikan dibandingkan DTWP. Alasan yang ketiga, DTAP itu bisa mengurangi jumlah suntikan pada anak. Karena apa? Karena biasanya di dalam vaksin yang DTAP, itu sudah ada vaksin poliosuntik. Sebagai mana kita tahu, poliosuntik itu diberikan berdasarkan rekomendasi IDAI 2020 minimal 2 kali sebelum usianya 12 bulan. Maka, dengan pemberian DTAP sudah ada barengan dengan IPV-nya, anak tidak perlu suntik paha kanan-paha kiri lagi. Cukup 1 kali suntik saja sudah dapat DTAP dan sudah dapat juga IPV-nya. Alasan yang ketiga, pemberian DTAP itu jaraknya 2 bulan. Jadi, beda dengan DTWP, yang mana pemberiannya itu jaraknya 4 minggu. Jadi, jarak antara DTAP 1, 2, 3, itu 4 minggu, 4 minggu. Jadi, diberikan usia 2, 3, dan 4. Sedangkan pada DTAP, pemberiannya itu direkomendasikan pada 8 minggu. Jadi, disuntikan tiap 8 minggu sekali. Sehingga jadwalnya nanti usia 2, kemudian usia 4, dan yang terakhir usia 6 bulan. Dan keuntungan yang nomor 5, ini terkait dengan tata cara pemberian vaksin secara berbarengan. Jadi, kita tahu juga di usia 2 bulan itu, anak juga perlu diberikan yang namanya rotavirus. Nah, rotavirus ini berapa jenisnya, ini tidak boleh diberikan bareng dengan polioral, dengan politetes. Sehingga harus kita kasih jarak minimal 2 minggu, agar penyerapan vaksin rotavirusnya tidak terganggu. Nah, kalau kita pakai yang DTAP, di mana IPV-nya sudah langsung diberikan dalam bentuk suntikan, ini kita tidak usah lagi nunggu 2 minggu, langsung saja berikan dua-duanya. Rotavirus diberikan, DTAP juga diberikan. Sedangkan kalau kita pakai DTWP, harus kita jeda pemberiannya antara polioralnya dengan pembelian rotavirusnya. Sehingga nanti akan datang lagi kunjungannya lebih sering ketimbang kita berikan DTAP.